Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel, jangan lupa like comment dan subscribe untuk yang buat menonton dan saya ucapkan terima kasih telah menonton nah pada kesempatan kali ini kita akan review Akom APC04 Smart Camera seperti ini kondisinya pas kita unboxing dan kita packing ini kita pemasangan di tempat user yang ingin beli di warungnya ya nah lepas pemasangan seperti ini dan untuk settingnya kurang lebih sama menggunakan aplikasi Akoma aku di scan seperti yang tutorial sebelumnya nanti saya berikan link di bawah ya teman-teman ini selepas saya pasang nanti saya rapikan kabelnya nah disini sudah mengarah ke sini nah jadi untuk melihat pokok gitu ya Ipin senyum dulu yo dan disitu juga ada saya setting satu disini satu di depan juga ada satu nah untuk ke aplikasi seperti ini bisa jadi teman-teman perhatikan jadi seperti ini ya ini untuk suara saya matikan speaker nah misalnya kita mendengar atau saling berbicara seperti telepon dua arah ya jadi kayak kita ngomong orang jawab tuh langsung nyambung nggak bergantian seperti itu gimana caranya tingnya nah disini kita coba seperti ini dulu kita akan hidupkan micnya apakah dia bisa nah otomatis disini langsung mati ya untuk di speaker nya kami suaranya ada nah kita akan atur saling menjawab kita menuju tanda pensil di paling pojok kanan lalu kita ke pengaturan seperti ini akom smart camera apc04 disini informasi pangkatnya juga ada nah sini untuk akun google nya ini dan itu teman-teman nah untuk pengaturan dasar seperti ini kita menuju ke pengaturan dasar putar layar itu tidak kita aktifkan saja dan disini kita mau di bicara percakapan satu arah dan disini teman-teman kita klik percakapan dua arah nah jadi ini bisa kita baca percakapan satu arah hanya komunikasi one way jadi yang tersedia setelah anda mengirimkan suara pihak lain tidak bisa ya di film percakapan dua arah anda dan pihak lain dapat berbicara mendengarkan satu sama lain ini jadi kayak seperti kita nelpon ya di dua arah sesuai dengan di kota itu tolong nah disini kan tuh way audio jadi dua suara komunikasi nah kita akan coba teman-teman apakah bisa eh untuk jaringannya sistemnya ada modem seperti itu nah ini modem jadi dia konekkan ke VF seperti itu kita akan coba teman-teman dengarkan suara kita aktifkan kita hidupkan micnya nah halo halo nah ini juga bisa teman-teman sudah tidak mati dan ini dua suara saling komunikasi di kompon kita kita mantau teman-teman dari jarak jauh itu saling shawut menyawut juga bisa tanpa harus kita matikan hidupkan matikan itu ribet ya teman-teman oke nah saya kira video kali ini juga sampai disini saja untuk teman-teman yang ingin bertanya komen di bawah saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax